Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Lili Susanti Berikut adalah video Peer teaching yang dilaksanakan Pada tanggal 1 Juni 2022 Untuk tagihan tugas PPG IIN Bukit Tinggi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Apa kabar anak-anak ibu Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita kembali bertemu Di kelas 4 Dengan Pembelajaran yang kedua Namun sebelum belajar kita berdoa dulu Nurmiyati Pimpin doanya dulu Baik Ibu Terti berdoa Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semoga dengan memulai pelajaran kita dengan berdoa Allah senantiasa Mengiringi seluruh pelajaran kita Baik Setelah ini Seperti biasa Kita membaca Bacaan ayat pendek dulu Mari kita bersama-sama Membaca Quran surat An-Nas ya nak Kita mulai dari Semoga berdoa Jawad Bismillahirrahmanirrahim 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 Untuk tetap mencintai tanah air kita Untuk selalu mencintai tanah air Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama Dimulai dari sekarang Satu, dua, tiga Indonesia Indonesia tanah air kita Indonesia raya Oke, semangat anak Semangat. Semangat. Untuk lebih semangat lagi kita tepuk PPK dulu ya Siap dulu Baik, kita tepuk PPK dulu. Siap-siap anak tangannya Tepuk PPK Religious Nasionalist Mandiri Integrita Kok gak semangat anak ibu? Rizal gimana ini gak semangat? Semangat ya Semangat bu Semangat Alhamdulillah Pelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang kedua yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dengan subtema Mengenal Allah melalui alam semesta Ibu ingin tahu dulu sejauh mana kalian mengetahui tentang makanya Nah ibu tolong keluarkan HP-nya dan kita kerjakan Prites yang sudah ibu bagikan di link kelas kita ya Sudah selesai Ibu kita lihat dulu hasilnya ya nak kita lihat hasilnya apa yang sudah dikerjakan tadi Ada terlihat di layar Ada bu Ada Tadi yang mengerjakan Ada Henry dapat 100 Bagus Henry belum belajar sudah pintar ya Ahmad dapat 20 Gak apa-apa Ahmad nanti kita pelajari lebih baik lagi ya Tujuan pembelajaran kita adalah hari ini Setelah mempelajari ini kamu bisa meyakini adanya Allah sebagai Tuhan kita Yang kedua setelah mempelajari pelajaran ini kamu bisa menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman Allah itu ada Yang ketiga setelah mempelajari pelajaran ini kamu bisa mengaitkan adanya makhluk Allah menandakan adanya Allah Dan yang keempat setelah mempelajari pelajaran ini kamu bisa membuat kesimpulan sebagai upaya mengenal Allah itu ada Baik Perhatikan pelajaran ini sampai habis dengan semangat ya Langkah-langkah yang akan kita lalui nanti adalah Tadi kita sudah melakukan pre-test dan hasilnya sudah ibu perlihatkan Yang berikutnya kita adalah akan melihat powerpoint dari yang akan ibu tayangkan Kemudian kita bertanya jawab tentang powerpoint tersebut Dan kemudian kita menyaksikan video pembelajaran untuk lebih memahami materi kita hari ini Berikutnya kita akan mengerjakan LKPD Yang akan dikerjakan melalui kelompok Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan evaluasi yang akan ibu kirim melalui Google Form kita ya Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita Adanya Allah dapat dibuktikan melalui beberapa cara Yang pertama dengan melihat makhluk ciptaan Allah Nah ibu coba lihat layar yang ibu tampilkan Makhluk Allah Disini ada beberapa makhluk Allah Ada nampak? Coba baca Ada nampak? Coba baca Wira Ada apa saja disitu Wira Adanya makhluk Allah Apa saja yang ibu baca disitu Kematahari Bulan Bintang Bungan Hewan Batu Angin Baikat Awan dan gini Ya ada benda mati Di muka bumi ini ada yang ciptaan Allah Ada juga yang buatan manusia Ya Ya Kalau meja itu termasuk ciptaan Allah atau buatan manusia? Buatan manusia ibu Buatan manusia iya buatan manusia Mobil ada karena ada perusahaan mobil yang membuat Membuat Yaitu surat Al-An'am ayat 102 Coba lihat di layar ibu nampak? Nampak ibu Ahmad coba baca Ahmad coba baca surat Al-An'am ayat 102 Bismillahirrahmanirrahim Zalikum Allah Rabbukum La ilaha illahu Khaliku Kulli shai'in fa'buduh Wahu wa'ala Kulli shai'in wakil Baik Baik nanak Masih semangat Masih ibu Masih Masih Kita Sekarang Akan menampilkan hasil diskusi yang telah kamu kerjakan Silahkan Masing-masing kita kelas menyampaikan hasil diskusinya Hendrianto silahkan Baik ibu Ciptaan Allah yaitu seperti gunung, laut, poktumbuhan, binatang, manusia Kemudian ada binatang-binatang kecil, binatang melata, ada yang binatang berada di air dan lain sebagainya bu Oke baik Ciput tangan dulu untuk teman kita Hendrianto dan kelompoknya Baiklah bu, saya akan mencoba menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini Yang pertama yaitu tentang benda-benda yang dicintakan oleh Allah Misalnya seperti gunung, laut, sungai, bumi, manusia, hewan, dan lain-lain Yang kedua, ada benda-benda yang disimpulkan oleh manusia Misalnya seperti pena, buku, pensil, dan lain-lainnya Baik nanak Kesimpulan materi kita hari ini adalah Bahwa adanya bumi, langit, dan seluruh isinya menandakan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Kemudian mengenal Allah juga bisa dilakukan melalui membaca Al-Quran Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang keberadaan Allah Baik nanak ibu, menyenangkan belajar hari ini Nambuh Alhamdulillah Untuk mengetahui hasil pemajaran kita hari ini Silahkan nanak ibu melakukan evaluasi di link google form yang sudah ibu bagikan di grup WA Kelas ya Silahkan kerjakan Sudah Nanti ibu lihat hasilnya Dan hasilnya nanti akan ibu kirim melalui WA grup Kelas kita ya Ya bu Kita akan lihat hasil yang sudah kita pelajari hari ini Untuk tugas minggu depan Masing-masing kita akan menghafal Quran surat Al-An'am ayat 102 yang sudah kita bacakan tadi Beserta artinya ya nak Ya bu Ingat agak senyata akan disetor minggu depan ya Ya bu Sudah menyetor hafalannya minggu depan di Kelas kita nanti Baik anak-anak ibu Ada pertanyaan tentang materi kita Setelah selesai pemajaran kita hari ini Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih